Masih lainnya saudara Anda tentu sudah biasa bertransaksi di mesin ATM seperti misalnya mengambil atau menyetorkan uang tunai hingga melakukan beragam jenis pembayaran. Namun waspada karena pelaku kejahatan ternyata juga punya banyak sekali modus untuk menguras uang Anda dari mesin ATM. Ayo, stop crime, stop kejahatan. Menggunakan alat las lengkap dengan tapung gas 3 kg, komplotan perampok leluasa membobol mesin ATM di sebuah minimarket di kawasan Curug, Kota Bogor. Mereka berhasil menggondol ATM berisi 285 juta rupiah. Pas lang lama, pelaku yang wajahnya terekam jelas di CCTV langsung ditangkap. Ternyata sudah dua kali komplotan ini beraksi. Sebelumnya di Kabupaten Bogor, jumlah uang yang digondol 700 juta rupiah. Kamera CCTV juga merekam aksi modus ganjal kartu ATM. Dua pelaku berusaha memperdaya korban yang sedang bertransaksi di salah satu gerai ATM di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Beruntung, gerak-gerik pelaku dipergoki petugas keamanan sehingga aksi mereka terbongkar. Para pelaku tertangkap basa dengan barang bukti obeng, kawat, hingga pengeluhan kartu ATM berbagai bank. Jepang S tadi sempat lihat, terus mobilnya itu langsung kabur ke depan. Nah, kayaknya dampaknya itu sampai sih lancurin mobil XRP tadi. Detik-detik pengejaran komplotan pelaku ganjal ATM di Jepayung, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Mobil yang ditumpangi para pelaku menabrak sejumlah kendaraan saat melarikan diri, hingga menerobos gerbang tol. Dan kita lihat itu mobilnya, nah itu dia mobilnya. Mobil Avanza-nya udah hancur guys. Gue gak tau nih maling mobil atau beneran ya. Tak kurang polisi, anggota TNI hingga warga ikut melakukan pengejaran. Dari lima pelaku, dua diringkus. Mereka sebelumnya sempat memperdaya korban yang ATM-nya terganjal. Pelaku ganjal ATM biasanya beraksi dalam kelompok dengan peran masing-masing. Seperti mengganjal ATM, mengalihkan perhatian korban, menukar kartu ATM korban, mengintip nomor PIN ATM korban, hingga berperan menawarkan bantuan. Dengan beragam modus kejahatan yang mengincar nasabah tadi, bukan berarti tidak ada cara aman untuk bertransaksi di ATM. Pertama-tama pastikan tidak ada yang mencurigakan di mesin ATM. Salah satunya stiker bank berisi call center yang dapat dihubungi jika terjadi masalah. Selanjutnya, tutupi tombol nomor PIN saat akan bertransaksi agar tidak terlihat orang lain. Jangan pernah percaya siapapun yang menawarkan bantuan ketika ATM Anda tertelan atau terjadi masalah. Jika ada yang meminta nomor PIN, jangan pernah berikan kode tersebut. Dan yang tak kalah penting, biasakan untuk ganti PIN Anda secara berkala sebagai salah satu antisipatif yang ampuh. Saya Rizka Dior dan Ahmad Hiuman melaporkan. Terima kasih telah menonton!